Polri mengungkap tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki sempat meminta grasi ke Presiden Joko Widodo, namun Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menyebutkan permohonan grasi ke tujuh terpidana itu ditolak Presiden. Tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu, jadi dihajukan pada tanggal 24 Juni 2019, di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan grasi. Salah satunya, salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian, ada tujuh pelaku yang saat itu mengajukan grasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan ditelakani secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya baca kan, saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Dan putusan dari grasi tersebut dibuat dengan nomor 14G tahun 2020 tentang penolakan permohonan grasi. Berarti permohonan dari para pelaku ditelak oleh Presiden dengan putusan grasi tersebut. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!